Kisah Stanislas, pembenci Islam yang bersyadat setelah ikuti debat antaragama kini menjadi da'i. Banyak pembenci Islam yang kemudian diberi Allah SWT al-Hidayah sehingga bersyadat dan menjadi pendakwah. Maibur, Stanislas adalah salah seorang di antaranya. Dikutip dari republika.co.id yang melansir Saudi gazeti, Maibur, Stanislas yang kini bersyadat 30 tahun sebelumnya mengerupakan uskup wakil gereja di delapan provinsi di negaranya, berundi dan mengasih pulau pendeta. Stanislas adalah seorang Kristen yang obsesif, yang sangat membenci Islam dan percaya agama Kristen adalah satu-satunya agama yang benar. Namun pada 2013, ia memutuskan memeluk Islam dan menjadi da'i sehingga dia bisa mengajak ribuan orang memeluk Islam. Molofnya, Stanislas bermula ketika ia menghadiri debat tentang Kristen dan Islam. Padahal awalnya dia tidak berniat hadir dalam debat tersebut. Menghadiri debat pertama ini membuatnya mengikuti beberapa debat lainnya. Pembelaan Kristen salah satunya adalah agama yang benar untuk menjamin kebahagiaan manusia di bumi, dan Islam masih adalah satu-satunya penyelamat manusia dan utusan surga, mulai memunculkan keraguan dalam dirinya. Ada banyak perdebatan antara dia dan sekelompok muslim. Dia adalah rekan-rekan dari agama sebelumnya tidak dapat meyakinkan mereka dengan apa yang mereka yakini, tetapi dia mendapati dirinya percaya pada Al-Quran dan Islam adalah agama yang benar. Saya mendapati apa yang saya yakini, itu salah dan apa yang saya ajarkan kepada para imam dan guru, itu tidak benar. Apa yang telah kami pelajari dari gereja adalah slogan yang tidak berdasar, yang membuat saya masuk Islam dan saya mengubah nama saya dari Mebor menjadi Mebor Abdullah, kata dia. Abdullah merasakan kedamaian dan kebahagiaan besar setelah pertobatan meskipun dilecehkan oleh gereja, dia tetap berpegang teguh. Dia belajar Islam di Provinsi Gitetta, Ibu Kota, Kedua Burundi, dan Ruhur Mujinga. Dia menghabiskan 6 bulan di sekolah Zewit, dan setiap itu dia bergabung dengan sekolah dan menerapkan apa yang dia pelajari adalah praktik. Pada 2017, kemudian dia diberitahu untuk menjalankan ibadah haji atas undangan Kerajaan Arab Saudi. Dia merasa sangat gembira dan bertanya-tanya kebenarannya. Apakah benar yang saya dengar? Apakah Tuhan memanggil saya untuk haji dengan cara ini? Meskipun saya tidak mampu membayarnya, banyak pertanyaan yang ada dalam pikiran saya sampai saya ingat kata-kata kebenaran kata dia. Dikutip dari republika.co.id yang melansir Saudi Gaziti, Maybor Stanislas yang kini berusia 30 tahun sebelumnya mengerupakan uskup wakil gereja di 8 provinsi di negaranya, berundi dan mengasih pulau pendeta. Stanislas adalah seorang Kristen yang obsesif, yang sangat membenci Islam dan percaya agama Kristen adalah satu-satunya agama yang benar. Namun pada 2013, ia memutuskan membeluk Islam dan menjadi da'i, sehingga dia bisa mengajak ribuan orang membeluk Islam. Mualafnya, Stanislas bermula ketika ia menghadiri debat tentang Kristen dan Islam, padahal awalnya dia tidak berniat hadir dalam debat tersebut. Menghadiri debat pertama ini membuatnya mengikuti beberapa debat lainnya. Pembelaan Kristen salah satunya adalah agama yang benar untuk menjamin kebahagiaan manusia di bumi, dan Islam masih adalah satu-satunya penyelamat manusia dan utusan surga, mulai memunculkan keraguan dalam dirinya. Ada banyak perdebatan antara dia dan sekelompok Muslim. Dia adalah rekan-rekan dari agama sebelumnya tidak dapat meyakinkan mereka dengan apa yang mereka yakini, tetapi dia mendapati dirinya percaya pada Al-Quran dan Islam adalah agama yang benar. Saya mendapati apa yang saya yakini, itu salah, dan apa yang saya ajarkan kepada para imam dan guru, itu tidak benar. Apa yang telah kami pelajari dari gereja adalah slogan yang tidak berdasar, yang membuat saya masuk Islam dan saya mengubah nama saya dari Mebor menjadi Mebor Abdullah, kata dia. Abdullah merasakan kedamaian dan kebahagiaan besar setelah pertobatan meskipun dilecehkan oleh gereja, dia tetap berpegang teguh. Dia belajar Islam di Provinsi Gitteta, Ibu Kota, Kedua Burundi, dan Ruhur Mujinga. Dia menghabiskan 6 bulan di sekolah Zewit, dan setiap itu dia bergabung dengan sekolah dan menerapkan apa yang dipelajari adalah praktik. Pada 2017, kemudian dia diberitahu untuk menjalankan ibadah haji atas undangan Kerajaan Arab Saudi. Dia merasa sangat gembira dan bertanya-tanya kebenarannya. Apakah benar yang saya dengar? Apakah Tuhan memanggil saya untuk haji dengan cara ini? Meskipun saya tidak mampu membayarnya, banyak pertanyaan yang ada dalam pikiran saya, sampai saya ingat kata-kata kebenaran kata dia. Selamat menikmati Dikutip dari republika.co.id yang melansir Saudi Gaziti, Maybor Stanislas, yang kini bersih 30 tahun, sebelumnya mengerupakan uskup wakil gereja di 8 provinsi di negaranya, berundi dan mengasih pulau pendeta. Stanislas adalah seorang Kristen yang obsesif, yang sangat membenci Islam dan percaya agama Kristen adalah satu-satunya agama yang benar. Namun pada 2013, ia memutuskan memeluk Islam dan menjadi da'i, sehingga dia bisa mengajak ribuan orang memeluk Islam. Molofnya, Stanislas bermula ketika ia menghadiri debat tentang Kristen dan Islam, padahal awalnya dia tidak berniat hadir dalam debat tersebut. Menghadiri debat pertama ini membuatnya mengikuti beberapa debat lainnya. Pembelaan Kristen, salah satunya adalah agama yang benar, untuk menjamin kebahagiaan manusia di bumi, dan Islam masih adalah satu-satunya penyelamat manusia dan utusan surga, mulai memunculkan keraguan dalam dirinya. Ada banyak perdebatan antara dia dan sekelompok muslim. Dia adalah rekan-rekan dari agama sebelumnya tidak dapat meyakinkan mereka dengan apa yang mereka yakini, tetapi dia mendapati dirinya percaya pada Al-Quran dan Islam adalah agama yang benar. Saya mendapati apa yang saya yakini, itu salah, dan apa yang saya ajarkan kepada para imam dan guru, itu tidak benar. Apa yang telah kalian pelajari dari gereja adalah slogan yang tidak berdasar, yang membuat saya masuk Islam dan saya mengubah nama saya dari Mebor menjadi Mebor Abdullah, kata dia. Abdullah merasakan kedamaian dan kebahagiaan besar, setelah pertobatan meskipun dilecehkan oleh gereja, dia tetap berpegang teguh. Dia belajar Islam di Provinsi Gitetta, Ibu Kota, Kedua Burundi, dan Ruhur Mujingga. Dia menghabiskan 6 bulan di sekolah Zewit, dan setiap itu dia bergabung dengan sekolah dan menerapkan apa yang dia pelajari adalah praktik. Pada 2017, kemudian dia diberitahu untuk menjalankan ibadah haji atas undangan Kerajaan Arab Saudi. Dia merasa sangat gembira dan bertanya-tanya kebenarannya. Apakah benar yang saya dengar? Apakah Tuhan memanggil saya untuk haji dengan cara ini? Meskipun saya tidak mampu membayarnya, banyak pertanyaan yang ada dalam pikiran saya sampai saya ingat kata-kata kebenaran kata dia. Terima kasih telah menonton!